Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus Terima kasih atas adukahmu semalam telah melalui Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu Allah Bapak, Putra dan Roh Kudus, terima kasih Shalom, selamat pagi Sate pagi hari ini berjudul Tim Yoyo Ada sebuah fenomena menarik di setiap awal musim kompetisi sepak bola Hal yang terjadi baik di luar negeri maupun di tanah air Ada istilah fenomena Tim Yoyo untuk menyebut sebuah tim sepak bola yang begitu mantap di awal kompetisi Namun kemudian melempum dan akhirnya tenggelam seiring perjalanan waktu Persis seperti mainan Yoyo Tim Yoyo adalah tim yang dari tahun ke tahun prestasinya naik turun dengan mudah Begitu cepat melesat ke puncak Tetapi juga cepat turun peringkatnya Ketika tim-tim besar belum panas untuk memulai kompetisi Tim-tim Yoyo menguasai pertandingan-pertandingan awal dan merebut kemenangan secara beruntun Namun ketika tim-tim langganan juara sudah menemukan ritme permainan Dan kembali ke jalur yang benar Dengan segera tim-tim semacam ini tersingkir dari daftar peringkat atas Sering kita menemukan orang-orang dengan korhanian Yoyo Ketika hidupnya diberkati Tuhan Dia begitu bersemangat menyaksikan kebaikan Tuhan Namun ketika dihadapkan dengan kesulitan Segera ia undur dari Tuhan Dan menjadi seorang yang penuh sungut-sungut Lukas 8 ayat 13 berkata Yang jatuh di tanah Yang berbatu-batu itu adalah orang-orang yang telah mendengar firman itu Menerimanya dengan gembira Tetapi mereka itu tidak berakar Menurut percaya Sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad Sedangkan di Matius 13 asni 5 menyebutkan Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu Yang tidak banyak tanahnya Lalu benih itu pun segera tumbuh Karena tanahnya tipis Kalau tanahnya tipis Benih tidak bisa bertumbuh dan merambatkan akar Demikian pula halnya dengan masalah kerohanian Jika tidak memiliki landasan firman yang dalam Seorang muda tercabut karena akar imannya yang belum tertanam dalam firman Tuhan Hal pengikut Tuhan bukanlah perkara berkat dan kegembiraan saja Tuhan tak hanya bekerja liwat berkat semata Dalam kesulitan bahkan penderitaan Tuhan turut bekerja Mengajarkan kita banyak poin kehidupan Bagi orang beriman Penderitaan bukanlah menjatuhkan Melainkan mendewasakan Bukan membawa ke bawah Justru mempersiapkan kita naik ke level tertinggi di kehidupan Kerohanian naik turun Tidak ada dalam kamus kehidupan orang percaya Karena hal tersebut tidak berkenan di hati Tuhan Sekali panas tetaplah panas Untuk terus melayani Tuhan Jangan sampai api roh menjadi padam Teruslah berjuang mengerjakan keselamatan Perjalanan rohani adalah perkara serius Jangan mau digagalkan oleh perkara kecil Sudah banyak kita korbankan demi mengikut Tuhan Masakan kita mau turun level dan kehilangan upah Sekali kita berada di level teratas dalam mengikut Tuhan Dan melayaninya Teruslah bertahan di sana Jangan sampai menjadi catatan nostalgia Karena sekarang kita berada di bawah Teruslah berjuang Mencapai garis akhir Amin Mari kita berdoa Bapak surgawi Kami dapat belajar satu kali mengenai tim yoyo Dimana kami harus mempunyai iman yang selalu stabil Dan tidak cepat naik dan tidak cepat turun Ajarlah kami mempunyai iman dengan landasan yang kuat Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mendampingkan kehidupan kami sampai di akhir hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya